Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah video Kedutaan Rusia di Malaysia Siar video berbahasa Melayu Jelas konflik dengan Ukraina Oke disini dari channel Zairi Channel Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Jom kita tengok Let's go Masya Allah Kaget Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Oke Memanas ya Memanas ya Memanas banget guys Walaupun dikecam masyarakat dunia Kedutaan besar Rusia di Malaysia Ada cara yang tersendiri Bagi menawan warga net Yang tampak cenderung bersimpati kepada Ukraine Terbaru Masya Allah Hmm 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 Jadi menjelaskannya Serta pertandingan akhir pidatau antarabangsa bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2015 Ternyata petah dalam menghuraikan rasional pencerobohan Rusia Duta besarnya Sorry Troskiri Rusia di Ukraine Inisiatif bernada propaganda kuasa dunia itu Menerima pelbagai reaksi Daripada netizen di negara ini Sama ada pro atau kontra Mesej penerangan dalam bahasa kebangsaan itu Ternyata memang tidak dituju khas Kepada lebih 5,000 warga Rusia Yang berada di Malaysia ketika ini Sama ada bekerja atau belajar Oh 5,000 orang ya Ini juga merupakan penampilan kali kedua Pavel Selepas muncul pada 27 Februari lalu Dengan video bertajuk Apa telah berlaku di Ukraine Selama 1 minit 58 saat Beliau turut muncul dengan berpakaian Baju Melayu tanpa songkup Bagi menghuraikan kisah di sebalik tabir Konflik yang langsung memang Tidak diceritakan oleh media barat Selama ini Langkah kedutaan besar Rusia amat proaktif Menangkis dayah seterusnya Terutama Amerika Syarikat Membuktikan perang media masa Membawa dimensi baru konflik sejagat Negara terbesar di dunia itu Turut mempunyai pusat kebudayaan Dan sains Rusia di Kuala Lumpur Yang dibuka sejak 1981 Setelah menjalinkan diplomatik Dengan Malaysia pada 1967 lalu Malahan dutanya sendiri merupakan Muslim Sebagai tanda penghormatan Rusia Yang ketika ini mempunyai Lebih 20 juta umat Islam Dan sejumlah 8 ribu buah masjid Di negara tersebut Hubungan Rusia dengan banyak negara Islam Amat baik Bahkan negara itu paling lantang Memperjuangkan nasib isu Palestine Ditindas rejim Israel Yang disokong kuat oleh Kerajaan Amerika Syarikat Ini terbukti apabila Presiden Rusia Vladimir Putin Menjemput Presiden Palestine Mahmud Abbas Merasmikan masjid terbesar Di ibu kota Moskow Dengan kapasiti 10 ribu jemaah Pada 2015 Mari kita sama-sama saksikan Mesej yang disampaikan oleh beliau Di dalam video tersebut Salam sejahtera Nama saya Pavel Saya seorang kaki tangan Ketua Tuan Besar Rusia di Malaysia Oke Ini saya nak sentuh latar belakang Dan alasan kenapa Rusia Malangnya terpaksa Dan saya tekankan Terpaksa Memulakan otorasi tentera di Ukraine Mari kita mulakan Dengan latar belakang Selepas kesatuan Soviet-bubar Pada tahun 1921 Negara Rusia muncul di peta dunia Sebagai negara berasina Rusia berjaya Kekalkan hubungan baik Dengan hampir semua negara-negara lain Yang juga pernah menembutai Kesatuan Soviet dulu Malangnya Perkembangan hubungan dengan Ukraine Berjalan agak susah Sejak pertengahan Dutaun dua ribuan Ukraine didirkan Sebagai negara anti-Rusia Ini menjadi ideologi rasmi negara tersebut Bukan semua penduduk Ukraine Terima ideologi ini Tetapi mereka yang menentang Ditindas kejam Khususnya selepas Rampasan kuasa di Ukraine Pada tahun 2014 Sebab itu Republiqa Iat Donetsk dan Lugansk muncul Republiq itu Menyarakan mereka tidak setuju Dengan rampasan kuasa Oleh regim yang hampir neo-Nazi Dan yang mau masuk Pertubuhan percanggian Atlantik-Utara Atau NATO Untuk rekat dan fahaman Dan yang lebih mendalam Saya ingin jelaskan bahwa NATO Ditubuhkan pada tahun 1912-1949 Dan merukakan perikatan Tentra yang dianggutari Kebanyakan negara Eropa Dan dikutuai Amerika Serikat Tujuan asal NATO Yalah mengekan kesatuan Soviet Walaupun selepas kesatuan Soviet Tak lagi wujud Amerika Serikat tetap teruskan Dengan NATO Yang semakin meluas Dan mendekati simpanan Rusia Demikian Jika tanya Negara mana menjadi Sesaran baru NATO Jawaban agak jelas Kemudian Amerika Serikat Dan NATO Terus bina Bangkalan Tentra yang baru Di Eropa Dan di seluruh dunia Rasanya bimbang negara kami Jadi jauh lebih jelas Jika tengok beberapa jumlah Pankalan luar negeri Amerika Amerika ada Lebih daripada Seribu 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 Pankalan Tentra Di lebih Kur'an lima puluh negara Wow Rusia Mau satu tindakan saja Tindakan itu Adalah Jaminan Keselamatan negara Jaminan Kereta Kepal Dan Peluru Berpandu Naita Tidak ada Disimpatan kami Karena Ini Adalah Anjaman Langsung Kepada Rusia Dan Last But not least Mungkin kurang sepuluh hari lalu Presiden di Ukraine Tegas Bahwa Ukraine Boleh Tarik diri Dari satu perjanjian Yang menentukan Ukraine Tak boleh ada Senjata nuklear Ini menjadi So-called Jerami terakhir Atau Tak boleh sabar lagi Ini sangat sedih Sebab Bangsa Rusia Dan bangsa Ukraine Adalah Soldaran Dan Persoldaran itu Akan tekal Selama-lamanya Oke Namun Rejim Semasa di Ukraine Anggap Kami bukan Soldara Menyidari Hal itu Pihak Rusia Tidak boleh Tolak Permimitan Rasmi Dari Republik Rakyat Donetsk Dan Lugansk Yang dikira Pada 21 Februari Supaya Mempertahankan Nya Penduduk Tersebut Pihak Kami Berharap Dengan Seluruh Hati Kami Bahwa Dalam Masa Terdekat Semua Akan Jadi Normal Yang kita cari Akan datang Ketanah Ukraine Pihak Kami Juga Mengucapkan Tazia Kepada Semua Keluarga Yang terkorban Sekian Allahumma Sala'ala Sayyidina Muhammad Oke guys Sudah selesai Videonya So itulah Tadi Pernyataan Daripada Kedutaan Rusia Di Malaysia Yang Ya Saya Juga Kurang Faham Karena Suaranya Juga Kurang Jelas Banget Disini Juga Disampaikan Tadi Bahwasannya Rusia Dan Ukraina Itu Adalah Bersaudara Sebenarnya Dan Insyaallah Akan Apa Namanya Damai Sebentar Lagi Hanya Konflik Konflik Apa Ya Namanya Dikatakan Tadi Itu Keterpaksaan Seperti Itu Keterpaksaan Rusia Dan Ukraina Seperti Itu Ya Saya Kurang Faham Juga Bagaimana Istilahnya Kejadian Disana Dan Kita Memang Harus Betul-betul Tahu Gitu Kan Bagaimana Istilahnya Kejadian Kalau Kita Di Sosial Media Banyak Sekali Sosial Sosial Media Yang Menjurumuskan Gitu Bahkan Hanya Untuk Apa Namanya Itu Ya Membesar Besarkan Itu Sendiri Seperti Itu Tanpa Mengetahui Berita-berita Yang Sebenarnya Apa Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Guys Dan Ya Kita Berdoa Agar Segera Damai Sehingga Tidak Terjadi Lagi Seperti Ini Kita Berdoa Kepada Allah Dan Kita Berdoa Agar Negara Kita Menjadi Negara Dijauhkan Daripada Marah Bahaya Malapetaka Bencana Amin Amin Oke Terima kasih Guys Sudah Tengok Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Subscribe Zairi Channel Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax